Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promo Mener dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Disini saya akan merekomendasikan Untuk 3 Senapan Angin yang ada Di belakang saya ini Nanti kita akan pulas untuk spek-spek 3 Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan Untuk Senapan Angin yang saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya saya doakan baik-baik saja Saya selalu menyenangkan rezekinya Dan pasnya dipanjangkan umurnya Amin Saya doakan Semoga jika kalian telah tetap Biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian yang juga pernah dengan spek-speknya Dan juga pernah dengan Senapan Angin Kalian itu wajib tolong terus video ini Sampai habis Dan pastinya jangan lupa di subscribe Lalu kita mau saja untuk Mulai spek-spek Senapan Angin Yang ada di belakang saya sini Untuk yang pertama itu ada Senapan Angin Predator Bumbaran Dan juga ada Senapan Angin Predator Bumbaran juga Tapi Nanti kita ulas untuk perbedaan Senapan Anginnya Untuk yang pertama itu ada Senapan Angin Predator Tartikal Kita ulas yang Senapan Angin Yang pertama dulu yaitu Senapan Angin Predator Bumbaran Untuk larasnya Larasnya ini menggunakan laras Special Simples Yang pasnya sudah dilengkapi Dengan serombong yang mempunyai OD22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD-nya 14 Dan di ujungnya laras Pasnya ada bagian penutup laras Yaitu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh ganti Menggunakan peredam Intinya kalau kalian bisa Penyakitnya bisa banget Gantinya menggunakan peredam Untuk bagian tabung Tabungnya menggunakan tabung Venam 500 cc Untuk diantara laras dengan tabung Sudah dilengkapi dengan 1 cincir Yaitu sebagai Memperlindungi untuk agar laras Dan tabung itu tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi Dengan cincir laras Saya misalkan kalau disini Tidak ada cincir laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pastinya tidak akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi Dengan cincir laras Agar aman dan pastinya Tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada cincir larasnya Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini koper Tidak menggunakan koper tambah lagi Dan untuk kompanya menggunakan kompa PJP Dan untuk bagian manometer Manometernya ada di sebelah sana Untuk kapasitas anginnya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau angin sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian sih Jangan sampai dienalkan Intinya agar senapan angin kalian sepasnya tetap awet Dan tetap punya tidak mudah Bocok juga secara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi dienalkan Untuk bagian chamber Cembernya Cembernya beropin? 6 KB Untuk chambernya Cembernya menggunakan chamber dulau seri 6 semi CNC Untuk dienalkan chamber Pastinya ada lemoting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian anginnya Untuk pengisiannya Di tengahnya chamber untuk pengisiannya Ada 2 pengisian yaitu ada magazine Dan juga ada single suitnya Ada 2 pengisian dan kalau kalian sih itu sesuai dengan selera Karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Bagian tarikan Tarikannya itu ada di sebelahnya chamber Untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan silver Bukan menggunakan tarikan general Tapi disini sudah menggunakan tarikan silver Sehingga itu lebih anti banget dan pasnya ringan banget Saat kalian gunakan untuk berburu Kalau sudah menggunakan tarikan sheet lever Lalu di bagian bawahnya sini ada bagian trigger Untuk triggernya sudah menggunakan trigger mag Dan di atasnya trigger pastinya ada safety trigger Atau pengaman picunya Yang punya bagian pengaman untuk senapan angin ini Untuk di sebelah sini itu ada hang gripnya Untuk yang pinggripnya sudah menggunakan hang grip ori Untuk bagian strength power Star powernya itu ada di bagian belakangnya chamber Untuk bagian strength power, strength powernya ada di sini Untuk bagian telepon yang kecakan putar ke kiri Untuk small game dan juga ke kanan big game Atau yang big game Itu untuk bermisar dengan small game Itu untuk buruan kecil Untuk bagian popornya Popornya ini menggunakan popor maju mundur Dan untuk di belakangnya popor itu ada di bagian sand dan bau Yang terbuat dari kartu muntah sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget saat kalian gunakan Untuk bersander di bau kalian Lalu kita lanjut ke haris ke senapan angin Yang kedua itu senapan angin Pedator bumbar juga Kita belas untuk perbedaan senapan angin bumbar Sama yang atas ya Untuk yang ini tuh larasnya menggunakan laras pilihan Kalau yang atas tadi menggunakan laras belakang simplus Untuk larasnya sudah dilengkapi dengan seramon juga Terus seramonnya mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Untuk di ujungnya laras Ada bagian penuntut larasnya juga Untuk penuntut laras itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam Intinya kalau kalian suka mencoba senyap Itu akan senyap banget gantinya menggunakan peredam Untuk tabungnya Tabungnya menggunakan tabung fenom 500 cc Untuk di antara laras dan tabung Sudah dilengkapi dengan satu cincin laras juga Yang punya sebagai Pemperkuat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah dilengkapi dengan cincin laras Kita tidak akan biang goyang saat kalian gunakan untuk berburu Untuk pengisian anginnya untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini Untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini kompor Untuk kompornya menggunakan pompa PJP Tapi bisa juga kalau tidak memiliki pompa PJP Kalian bisa gantinya dengan kompa kompresor juga Untuk bagian manometernya Untuk manometernya ada di bawah sini Kalau yang atas ada ada di sebelah sini Kalau yang ini ada di bagian bawah sini Untuk kapasitas anginnya pasnya di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu berburu yang kalian isi jangan sampai diinalkan Intinya agak senapan angin kalian Pasti tetap Alat dan tentu tabungnya tidak mudah bodoh juga Jangan sampai dilepihkan Apalagi diinalkan setara saja Untuk chambernya Chambernya menggunakan chamber dulu seri 6 Cemi CMC juga Untuk chambernya pasti ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian pur Untuk pengisiannya ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Bisa diantun untuk sesuai selera kalian Bisa diganti dengan magazine Juga bisa diganti dengan single suit juga Karena ada dua pengisian Untuk tarikannya Tarikannya juga sama Menggunakan tarik as level Bukan menggunakan tarikan gede Tapi disini sudah menggunakan tarik as level juga Untuk triggernya Triggernya juga sama Menggunakan trigger mag Dan untuk triggernya Pastinya ada safety trigger Atau pengaman picunya Dan juga disini ada hang gripnya Untuk hand grip juga menggunakan hang grip ori juga Untuk bagian setelan power Setelan powernya ada di dalamnya sini Karena ini bisa dilipat Dan setelan powernya ada di dalamnya sini Untuk setelan powernya itu bisa kalian Tepat ke kiri untuk small game Dan juga ke kalian big game Atau yang big game Itu untuk pemisah Dan untuk small game Itu untuk buruan kecil Jadi jangan sampai kembali Kalau menggunakan setelan power Untuk popornya Pakai juga sama Menggunakan popor maju mundur Dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian sandan bau Yang terbuat dari kaya tentas Sehingga lebih nyaman Dan pasti nyampe banget Saat kalian gunakan Untuk berseril di bau kalian Tadi sudah kita bahas Sepek-sepek dua senapan angin Sekali kita masuk ke senapan angin Terakhir itu senapan angin Predator taktikal Untuk senapan angin Predator taktikal ini Rasanya menggunakan Laras pilihan juga Untuk larasnya segeda dilengkapi Dengan seramu juga Yang memiliki OD22 Untuk panjang lasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 cm ODnya 14 cm Untuk di ujungnya laras Juga ada bagian penuntut varas Yaitu sebagai varas Tapi bisa juga Kalian itu gantinya Menggunakan peredam juga Kalau kalian suka Sapnya Kalian bisa banget Gantinya menggunakan peredam Untuk bagian tabungnya Tabungnya menggunakan Tabung Venom 500 cc Bukan menggunakan tabung GSM Tapi disini menggunakan Tabung Venom Peluk di antara Laras dan tabung Sudah dilengkapi Dengan satu cincin Laras juga Yaitu sebagai Melindungi agar laras Agar laras dan tabung Tidak goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Ini selesai Kalau disini tidak ada Cinciin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pastinya tidak akan Lepas sasaran Makanya Disini dilengkapi Dengan cinciin laras Agar aman Dan pastinya tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Cinciin larasnya Untuk bagian pengisian angin Untuk pengisian angin Sama ada di sebelah sini Untuk pengisian Sudah menggunakan Mini cupel Untuk pomanya Juga menggunakan Pompa BCP Tapi kalian Kalau tidak memiliki Pompa BCP Kalian bisa banget Pompa-nya dengan Kompa kompresor juga Untuk bagian manometernya Untuk manometernya Ada di sebelah sini Untuk kapasitas anginnya Kapasitas 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700 2800 PSI Jangan sampai Dinokan Atau Dilapikan Setara aja Minyak Kalau sudah mencapai Seribu Itu buruan Yang kalian isi Intinya Jangan sampai Dinokan Agar senaper Angin kalian Pasti tetap Tetap awal Dan tetap punya Tidak mudah Bodoh juga Untuk bagian Cembernya Cembernya Menggunakan Cember 2 Seri 6 Semi CNC Untuk di aset Cember Pastinya ada bagian Lime mounting Atau penaruh Teleskopnya Untuk bagian Pengisian angin Untuk pengisiannya Ada di tengah Cember Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Yaitu ada Magajin Dan juga Ada single So Intinya kalau kalian Suka yang magajin Bisa diisi Dengan magajin Kalau disukai magajin Bisa diganti Dengan single So Cember Mudah Untuk diatur Sesuai Selain Kalian Karena ada 2 pengisian Yaitu ada Magajin Dan juga Ada single So Untuk tarikannya Sama Menggunakan Tarikan Sleper Sehingga Lebih mudah Saat kalian Gunakan Untuk Berburu Untuk bagian Triggernya Triggernya Menggunakan Trigger Pastinya Ada Self Trigger Atau Penaman Pico Untuk Gangrip Nya Sama Menggunakan Gangrip Ori Untuk bagian Powernya Untuk Slepernya Ada Di sebelah Slepernya Bisa Kali Putar Ke Kiri Untuk Small Game Dan Juga Ke Current Big Game Untuk Buruan Besar Dengan Small Game Untuk Buruan Kecil Ini Sampai Kebalik Kalau Menggunakan Setelan Power Untuk Bagian Powernya Menggunakan Power Maju Untuk Di belakang Power Ada Sandan Bau Yang Terbuat Dari Kali Tentas Sehingga Lebih Yaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Di Bau Kalian Oke Tadi Kita Bahas Untuk Speg-sepeg Tiga Senapan Angin Sekarang Kita Akan Bahas Untuk Harga Senapan Angin Ini Untuk Harga Senapan Angin Yang Pertama Hargan 4.300.000 Sudah Beranggir Di Seteluruh Indonesia Kecuali 3W Ada Papua Maluku Dan Ada NTT Untuk Dan Juga Ada Terus Tambahan Lagi Yaitu Ada Telenya Juga Ada 8 Bonus Kelengkapan Untuk Yang Kedua Harganya Cuma 4.500.000 Saja Itu Termasuk Harga Beranggir Di Seluruh Indonesia Kecuali 3W Ada Papua Maluku Dan Ada NTT Ada 7 Bonus Kelengkap Ada Tas Talisan Dan Gantungan Puro Puro Tas Magajin Padam Dan Ada STKS Dan Ada Bonus Telenya Juga Ada 8 Bonus Kelengkapan Untuk Yang Terakhir Untuk Senapan Angin Peda Atau Taktikal Harganya Cuma 4.500.000 Saja Sama Kayak Senapan Angin Ini Dan Juga Sama Furangga Di Seluruh Indonesia Kecuali Tiga Ada Papua Maluku Dan Juga Ada NTT Untuk Bonus Bonus Sama Ada Bonus Kelengkapan Dan Ada Telenya Juga Intinya Cepat Jangan Sampai Minat Dengan Senapan Angin Kalian Juga Wadid Hubungi Nomor Yang Ada Di Bawah Ini Kalau Tidak Di Bawah Ini Hubungi Nomor Almin Saja Untuk Cara Pembayarannya Ada Dua Cara Ada Cara COD Atau Cara Transfer Atau Bayar Tempat COD Pastinya Gampang Banget Kalian Bisa Kirim Foto KTP Sesuai Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto KTP Kalian Bisa Dikenakan DP Sebesar 100 Ribu Saja Untuk Tanda Jadi Keseriusan Anda Dan Kita Transfer Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang Ada Link Deskripsi Oke Terima kasih Kalian Sudah Mengorder Di Terima 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 Terima